Untuk mengetahui perkembangan terbaru penyelidikan kasus suap Dirjen Perhubungan Laut, kita bergabung dengan Ismail Reza dari gedung KPK. Ismail, sejauh mana sudah perkembangan penyelidikan kasus suap Dirjen Hubla Kemenhub sehingga saat ini? Ya, Falisjak, tim penyelidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada tanggal 22 dan 23, masuk kami 23 dan 24 Agustus lalu, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Yang ini, Dirjen Perhubungan Laut, serta dari sebuah perusahaan selasta yakni PT Adi Gunal Kerutama, yakni Adi Putra Kurniawan. Di mana dalam penetapan dua orang tersangka tersebut, memang hari ini KPK memanggil Adi Putra Kurniawan untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Antonius Tony Budiono. Dan itu berlangsung kurang lebih pada pukul setengah 11 siang tadi, hingga pada pukul 2 siang tadi. Dan memang setelah dilakukan operasi tangkap tangan, sebelumnya KPK memang mencoba atau menggeledah beberapa lokasi, di mana lokasi-lokasi tersebut merupakan kediaman dari Dirjen Hubla di Mes Periwira Tinggi Perhubungan Laut, kemudian kantor dari Dirjen Hubla tersebut, kemudian kantor PT Adi Gunal Kerutama. Itu dilakukan pada kurang lebih tanggal 23 hingga 24 Agustus. Kemudian sehari setelahnya, KPK kembali menggeledah kediaman milik Antonius Tony Budiono. Dan dalam penggeledahan tersebut, KPK telah meminta sejumlah barang bukti. Barang bukti-barang bukti merupakan 4 rekening dari 3 penerbit bank yang berbeda. Kemudian adanya 33 tas yang berisikan sejumlah uang dengan mata pecahan uang yang berbeda-berbeda pula. Di mana mata pecahan uang ini adalah adanya rupiah, dolar Amerika Serikat Posterlink, Europe dan Ringgit Malaysia. Kemudian total dari penyitaan ini, KPK telah menyita setidaknya 20,9 miliar atau 20 miliar lebih ini. Disebutkan oleh pemimpin atau pimpinan KPK Agus Raharjo atau Basari, Panjaitan, bahwa ini merupakan sitaan yang cukup besar pula. Kemudian dapat dirincikan dari 20 miliar ini, ini berasal dari sebuah satu rekening, rekening bank mandiri yang diduga digunakan oleh PT Adiguna Keru Utama untuk menjadi alat suap kepada Dirjen Perhubungan Laut. Di mana rekening mandiri tersebut berisikan uang sejumlah 1,174 miliar. Dan total dari uang yang terdapat di 33 tas ini, ini totalnya mencapai 18,9 miliar. Artinya memang KPK telah mendapati atau menyita sejumlah uang sebesar 20 lebih miliar ini. Dan pada penggeledahan yang kedua yang dilakukan di kediaman ini, KPK menyita sejumlah barang-barang antik seperti keris, jam tangan, batu akik, cincin, dan beberapa dokumen yang dimiliki oleh Dirjen Perhubungan Laut yakni Antonius Tony Budiono. Vale? Ya, lalu apa saja yang menjadi fokus pemeriksaan KPK terhadap Komisaris PT Adiguna Keru Utama siang tadi? Ya, Vale. Memang kita belum dapatkan keterangan resmi dari KPK terkait dengan fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK kepada Adiguna. Namun, kalau kita lihat, memang saat ini KPK memiliki dua fokus pemeriksaan. Di mana yang pertama adalah KPK sedang mendalami terkait dengan sumber aliran dana yang terdapat di 33 tas, serta tiga rekening lainnya selain bank mandiri tadi. Karena memang KPK menduga bahwa uang-uang yang ditemukan oleh KPK ini atau yang disita oleh KPK berasal dari proyek-proyek yang berbeda. Kemudian fokus yang kedua, KPK sedang mendalami terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lain. Karena pada sebelumnya, tersebaik dua orang tersangka tersebut menyebutkan adanya nama-nama yang lain atau pengusaha-pengusaha yang lain. Di mana Antonius Tony Budiono menyebutkan bahwa dia sama sekali tidak mengenal dari Adiput Rekurniawan ini. Namun dia mengenal dua orang pengusaha lain, yakni Yongki dan Sena. Dan saat dikonfirmasi balik kepada Antonius atau Adiputra Kurniawan, Adiputra menyebutkan bahwa ia mengenali Antonius Tony Budiono melalui pengusaha yang bernama Yongki. Dan memang KPK saat ini sedang menyelidiki keterlibatan dari dua pengusaha lain ini, yakni Yongki dan Sena. Dan sebelumnya, KPK memang sempat menawarkan kepada Antonius Tony Budiono untuk menjadi justis kolaborator dengan syarat Antonius Tony Budiono mengakui kesalahannya serta membuka informasi seluas-luasnya. Dan dalam penangkapan atau penetapan tersangka pertama kali oleh Tony ini, Tony sempat menyebutkan bahwa ia meminta maaf dan mengakui kesalahannya yang terjadi di Kementerian Perhubungan tersebut. Dan Tony mengaku akan bekerja sama atau bekerja secara kooperatif kepada tim penyidik KPK untuk membuka keterkaitan atau adanya mafia yang berada di Kementerian Perhubungan. Itulah Vale terkait dengan informasi dari kasus korupsi di Kementerian Perhubungan ini. Vale. Baik, terima kasih Ismail. Pemeriksa, demikianlah tadi laporan Ismail Reza dan juru kamera Budi Manurunda di gedung KPK Jakarta. Terima kasih.